Dari 300 lebih bina keluarga balita yang telah terbentuk di Lombok Timur, terdapat 260 BKB dinyatakan aktif dan rutin melaporkan kegiatannya. DP3KB mengharapkan masing-masing desa dan kelurahan di tahun ini lebih memperhatikan keberadaan BKB di wilayahnya, karena perhatian desa ataupun kelurahan sejauh ini masih kurang. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P3AKB Lombok Timur, Hajah Herni Widianti, dari data saat ini, seluruh desa dan kelurahan telah memiliki bina keluarga balita dengan jumlah 300 lebih BKB. Meski demikian, BKB aktif dan rutin melaporkan kegiatannya tercatat 263 BKB. Rata-rata BKB yang tidak aktif dikatakan terkendala karena kader yang tidak aktif atau kurangnya pembinaan kader oleh penyuluh KB. Beradaan BKB wajib ada di setiap desa dan kelurahan, serta terintegrasi dengan paut dan posyandu. BKB atau Bina Keluarga Balita merupakan program yang dibuat dalam rangka pembinaan keluarga untuk memantau tumbuh kembang balita agar optimal. BKB tidak sama dengan paut ataupun TPA karena sasaran dari BKB adalah keluarga atau orang tua yang memiliki anak balita dari usia 0 sampai 6 tahun. Akan tetapi semenjak pemerintah menggencarkan penurunan stunting, BKB dianjurkan memiliki tambahan program yaitu pelayanan bagi ibu hamil. Ditegaskan Hermi, yang perlu diperbaiki saat ini adalah kontribusi atau peran desa yang belum maksimal dalam mensupport keberadaan BKB yang ada di wilayahnya. Untuk itu diharapkan pemerintah desa lebih perhatian terhadap keberadaan BKB, mulai dari kesejahteraan kader BKB, administrasi, serta media yang digunakan untuk membantu tumbuh kembang anak balita. Untuk Bina Keluarga Balita itu merupakan salah satu pokoktan yang ada di program ketahanan keluarga. Jadi di subkort ketahanan keluarga itu ada beberapa pokoktan, antara lain BKB, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Nansia, PIKR, BPKS, UBPKA. Pembendahan sarana-pelasarana juga terus dilakukan secara bertahap yang mana pada tahun ini Dinas P3AKB telah mengusulkan puluhan BKB untuk mendapatkan BKB KIT. BKB KIT merupakan seperangkat alat permainan edukatif dan media berisi materi untuk meningkatkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita atau anak usia prasekolah.